Maka penyenangkan akan mengetahui benar-benar mereka itu ibadah dengan mosok raditompoh. Mosok raditompoh. Gara-gara tidak satu golongan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang sudah setelah sholat ba'diah kemudian pulang dan ada beberapa orang yang menunggu yang masih di dalam masjid yang beribadah. Sebagian ada yang berdoa, sebagian ada yang ngobrol, sebagian ada yang membaca Quran, sebagian ada yang di luar sana, di bilik sana, ada sebagian yang santai-santai. Dulu kita memahami sebuah dalil, yaitu Yaitu Man amila lillahi fil jama'ah fa'asoba qabilawlahumin wa in akhto'a ghofarolah. Wa man amila ya bedagil firqoh fa'asoba lam yataqabbalillahu min wa in akhto'a fal yatabawa maqa'atahu minanar. Jadi barang siapa yang beribadah di dalam jama'ah maka ketika benarnya akan mendapatkan surga. Ketika salah akan diampuni. Kemudian barang siapa yang beramal dalam firqoh yang tidak jama'ahnya maka benarnya lam yataqabbalillahu min Allah tidak menerima tetapi salahnya Falyatabawa maqa'atahu minanar Kau samilu komentar ah Ma'asyilul muslimin hafizhukumullahu ta'ala Akhirnya kita membuat kesimpulan Bahwa semua orang yang tidak jama'ah kita Amalannya semua ditolak Amalannya semua tidak diterima Walaupun dia beribadah Walaupun dia membaca Qur'an Walaupun dia berdoa Walaupun ada yang sholat Pokoknya tidak jama'ahnya Tidak diterima Kenapa? Karena mempunyai anggapan bahwa Semua selain jama'ahnya adalah firqoh Kemudian semua selain jama'ahnya dianggap Ma'asyilul muslimin hafizhukumullahu ta'ala Pertama Dalil So'if Karena ada periwayat yang memang dianggap lemah Dan memang hadis ini juga Tidak Kalau misalnya So'if Saya berbicara dengan salah satu ulama Yang dimaksudkan bukanlah sebuah golongan Jadi jama'ah ini adalah jama'ah manhajiyah Jama'ah manhad Apa yang seperti menjadi Apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Bahwasannya Dalam ruah untuk termidiyat Disebutkan Kemudian sahabat bertanya Kalau biasanya kita dalil langsung Wahiyal jama'ah Kalau dalam niwayat yang lain disebutkan Man hiaya Rasulullahullah Siapakah yang satu masuk surga 73 golongan 72 masuk neraka semua Kemudian 71 masuk surga Kata sahabat bertanya Siapa ya Rasulullah yang satu itu Kata Nabi Yaitu Ma'ana'alayhi wa'ashabi Jadi siapapun yang telah menetapi Apa yang telah ditetapi oleh sahabatku Apa yang telah saya tetapi Maka dia dimaknani Termasuk golongan yang selamat Yaitu firqotun najiyah Firqoh yang selamat Yang satu tadi Nah Pendalilan ini Jadi kalau Toh misalnya itu sahih pun Yang dimaksud adalah Jama'ah secara manhajiah Secara mengikuti Pemahaman para ulama Ahli tafsir Para ahli fikir Dan lain sebagainya Seperti halnya Yang telah dijelaskan Dalam Hadis termidih Tetapi Dulu kita Dulu kita Dulu kita Oh sama aja ya Dulu kita dan kita dulu Kita Seakan-akan Jama'ah itu Hanya kita sendiri Hanya kita sendiri Yang kemudian Seakan-akan semua Selain golongan kita Roddun 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 Aymardudun Dia sendiri juga Tidak tahu Bid'ah Dia sendiri juga Tidak mengenal Bid'ah Sepertinya Bid'ah Sepertinya Apa yang dijelas ini Pengurus yang lainnya Bid'ah Keterangan ini Hadis Usnu'unuh berarti Bid'ah Padahal hadisnya juga Belajarnya juga Terbatas Pada dalam Bid'ah sendiri Juga ada namanya Bid'ah Mufasukah Dan Bid'ah Mukafiroh Bid'ah yang sampai Menjadikan pelakunya Menjadi fasik Maupun Bid'ah yang Menjadikan pelakunya Menjadi Kafir Tentunya Melalui Nawakidul Islam Misalnya seperti itu Ada Tahapan-tahapan Tertentu Terutama yaitu Bid'ah masalah Bid'ah aqidah Ma'asyurul muslimin Hafidhukumullah ta'ala Kita dulu Menganggap semua Orang-orang yang Sholat Yang Beribadah Membaca Quran Di lain golongan kita Bahkan dalam Benak kita Kita ingat Atau tidak Bahwa kita Menganggap Kasian Ngopo Wong Raja Ma'ah Dada sholat Ngopo Wong Raja Ma'ah Dada sholat Rugi Makanya ada istilah Bahwa Bahwa Jama'ah itu Rugi Untung 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 Rugi Seandainya Di dunia itu Dia rugi Amalannya Salah Maka tetap beruntung Maka akan Diampuni Dibenarkan Diampuni Kesalahannya Kemudian Jika benar Maka akan diberikan Pahala Sedangkan Orang luar jama'ah Dulu kita mengeberikan Sebuah klaim Adalah Untungi rugi 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 Jadi Walaupun Dia ibadah Ngetuwal Bahasanya Ngetuwal Semangat Tapi Ngamplah Tidak diterima Tapi Walaupun Benar Ngamplah Bahasanya Ngamplah Ngamplah Apa ya Seperti Ketika salah Wajib dan Bancam Masuk Masuk Masyurul Muslimin Hafidhu Coba kita sekarang Berpikir dengan Akal yang selamat Berpikir dengan Akal yang sihat Berpikir dengan Akal yang waras Coba lihat Orang-orang yang Semangat Beribadah Berjamaahnya Bahkan Lebih tertib Daripada golongan Kita dulu Salat berjamaahnya Lebih tertib Lebih ikhlas Lebih kompak Seandainya ada pengajian Misalnya Bedanya Kalau dulu kita itu Kalau ada pengajian Bakta Maghrib Maka kehadiran kita adalah Setelah Maghrib Maghrib Malah enggak Kalau Di luar Di luar Hizbiyah ini Justru kita akan Menjumpai Bagaimana mereka Luar biasa Dalam saat berjamaahnya Kemudian Ketika pun ada Ngaji Ketika dia ada Kepentingan Juga dia keluar Mementingkan Sholat berjamaah Kalau dulu enggak Itu udah kita Akui aja Ketika ada Ngaji Bakta Maghrib Ya yang datang Ya ketika Bakta Maghrib Itu saja Maghribnya Enggak-enggak berjamaah Maka setidaknya Penyenangan semua Coba kita berfikir Orang-orang luar Orang-orang selain golongan Kita dulu itu Sekarang kalau Nyenangan buka Dengan cakrawala Mata yang Benar-benar Tidak dibutakan Atas Hizbiyah Maka penyenangan Akan mengetahui Benar-benar mereka itu Ibadah dengan Mosok Raditompo Mosok Raditompo Gara-gara Tidak Satu golongan Masak mereka Yang beribadah Begitu luar biasa Tidak diterima Gara-gara Tidak Satu Satu golongan Ma'ashirul muslimin Hafizhukumullah Ta'ala Fa'insyaullah Demikian Semoga kita Tercerahkan Semoga penyenangan Bisa membuka cakrawala Semoga kita Bisa berpikir sehat Berpikir Bagus Dan Alhamdulillah Di masjid ini Luar biasa Saya Bertempat Di masjid ini Yang pernah digunakan Oleh Syah Aziz Daurah Dulu Sebelum Pas waktu Bulan apa itu Bulan Januari Apa bulan Desember Alhamdulillah Kawan-kawan disini Lumayan semangat Semangat Alhamdulillah Dan itu Kita juga harus berpikir Masuk Koyongunua Orang-orang Suargo Maka setidaknya Panjenangan semua Para CRK Dan para JKM Jokam Nunsewu Panjenangan semua Mau berpikir Masak di luar sana Ibadah-ibadah itu Tidak diterima oleh Allah Gara-gara tidak Satu barisan Gara-gara tidak Satu golongan Dengan kita Ma'ashirul muslimin Hafizhukumullah ta'ala Demikian Dari saya Semoga Panjenangan semua Berpikir Perlahan Mengikuti channel ini Dengan ribat Akris salim Menjaga Akal-akal yang selamat Sehingga Panjenangan Benar-benar Bisa berpikir Dan Bisa mendapatkan Hidayah Bagi orang-orang Yang belum mendapatkan Hidayah Wa'akhirul da'wana Salam akal selamat Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamal barakatuh Walta cum mincum Omtum yad'i cooper Yad'i beeruna Ilai lal трเห Oyaera Onabil ma'aruf Yonhen Yen haun Onabil ma'aruf Onabil ma'aruf Onabil ma'aruf Terima kasih telah menonton!